Sedih, sakit hati, kesal, marah, depresi, semuanya tidak lenyata jika kita tidak membiarkannya. Semua itu terpikirkan di pikiran kita. Orang lain menciptakan sesuatu seperti perumahan, sistem bisnis, sistem dalam edukasi, sistem ekonomi, sistem rekrutmen, sistem pemerintahan, sistem perpajakan, sistem harga barang. Ketika harapan seseorang tinggi yang tidak dibekali dengan keterampilan cukup, seseorang menjadi stres. Terus, goal tinggi yang tidak dibekali dengan pengetahuan bervariasi, seseorang merasa tertekan dan menjadi marah. Diikuti rasa sakit hati, kemudian membentuk karakter. Yaitu karakter apa ya? Coba tebak. Ketika sudah melamar banyak lowongan kerja, tidak ada panggilan. Ketika ada interview pun, tidak ada kelanjutannya. Dan seiring waktu, belum ada hasil kemudian menyerah dan mulai menyalahkan orang lain. Karakternya, yaitu selalu ingin dikasihani. Karakter terbentuk setelah beberapa kali melewati rintangan. Baik rintangan kecil maupun rintangan besar. Karakter terbentuk di saat mengalami kesulitan besar, seperti kesakitan, kelelahan, kesedihan, emosi. Namun jika seseorang individu mampu melewati semua itu, dan terus berusaha, dan tidak lagi menyalahkan orang lain, itu baru namanya kedewasaan yang disadari. Itu namanya mampu berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Biasanya, mulai dari berdamai dengan diri sendiri, kesadaran akan potensi diri akan terasa lebih jernih. Dan rasanya seperti energi bertambah seketika loh. Life is beautiful. Ketenangan, penuh semangat hidup, dan rasa empati pada diri sendiri meningkat, Anda bisa berada pada situasi seperti ini. Seperti yang saya rasakan, dan ini hanya bisa terjadi setelah Anda baru saja melewati tekanan hidup yang begitu dahsyat, dan langsung mampu Anda ambil kendali kembali. Dengan kesadaran, ayo, terus tingkatkan empati diri dan perbaikan dalam hal apapun dalam hidup kita. Dan siap, kita mulai. Mari kita semua belajar memperbaiki kualitas hidup kita sendiri. Terima kasih.